Ayo kita tekan kuat coba Nyalain nah nah ini sudah sedikit mulai lemah ini matikan tuh tekanannya kuat ya lebih kuat dari yang lama hai 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 Oke balik lagi di channel Walabu motor di kesempatan kali ini kita mau ganti full pump full pump Kia Visto ini kita ganti nanti pakai punya Avanza ya Apakah sama ikutin terus video ini jadi kenapa hari ini saya pengen ganti full pump ini Oh ya sebelumnya minal izin walpa izin mohon maaf belan dan batin berhubung sekarang ini lebaran kedua ya jadi mobil ini saya ceritanya saya bau mudik ini dari Serang Banten ke kota Bengkulu Nah ada kendala setelah mobil beberapa dibawa jalan beberapa kilo dia seperti ngempos seperti berbet gitu ya kemarin sudah saya bersihkan bagian apa delko tutup delko sudah saya bersihkan terus sensor map sensornya sudah saya bersihkan tapi masih 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 berbet-berbet gitu ya dia ciri dia kalau mobil ini kendalanya ketika dibawa jalan beberapa kilo dia mulai ngempos tapi setelah kita matikan kontak ya kita matikan kontak sebentar saja enggak kita harus tunggu dingin sekitar beberapa detik kita nyalakan lagi normal lagi mobil ini nah disini saya curiganya fullpumpnya sudah mulai lemah nah maka daripada itu di kesempatan kali ini saya mau cek fullpumpnya dan sekalian saya ganti aja fullpump pakai punya Avanza nah maka daripada itu apakah punya Avanza atau sini itu Sama bisa pakai disini ikuti terus video ini Hai 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 2 selamat menikmati 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 untuk melepas filter ini tinggal tarik saja selamat menikmati 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 ke aki selamat menikmati Ketika kita tutup kuat. Nah. Dia udah nggak keluar. Nah. Lemah. Nah. Oke. Matikan. Nanti. Kita lihat perbandingannya dengan yang baru ya. Nanti kita ganti. Oke ya. Ini. Saya udah beli yang baru ya. Ini punya Avanza. Ini yang lama ya. Jadi kita lihat. Persamaannya ya. Nah ini punya Avanza yang tipe lama. Yang soket besar. Kalau dilihat sekilas. Emang. Hampir sama ya. Cuma tetap ada perbedaan. Kalau kita lihat dari bawah sini. Ya. Hampir sama ya. Kalau soketnya sama ya. Soket sama. Terus yang agak beda ini. Nah. Panjangnya ini. Nah. Ini yang agak beda ini. Kalau yang punya Visto. Dia sampai sini. Tabung ininya. Kalau ini cuma sampai sini. Tapi bisa nanti kita akalin ya. Nah. Kalau untuk filternya. Ini yang lama. Sudah kotor banget. Ini yang. Kalau beli baru. Dapat yang ini ya. Modelnya kayak gini. Ini gak tau nih. Bisa pasang atau enggak ya. Nanti kita coba aja. Kalau gak bisa pasang. Pakai yang baru. Kita pakai yang tetap. Pakai yang lama. Nanti kita bersihkan aja ya. Pakai. Karbo cleaner ini ya. Tapi kita coba lupa ini nanti. Nah. Disini. Kita coba dulu ya. Ini yang baru. Kita coba. Metode yang. Sama. Seperti tadi. Kita tutup ya. Apakah dia muncrat. Kalau dia mau ditutup. Tetap muncrat. Berarti bagus ya. Tuh. Tekanannya kuat ya. Lebih kuat dari yang. Lama. Oke ya. Kuat. Jadi. Disini saya ngakalinnya. Pake karet ban ini ya. Nah. Ini ya. Nanti dia kejepit. Disini ya. Oke. Kita pasang ya. Seisi. Sorry. Ih. I appreciate it. Nanti. selamat menikmati masuk nah jadi dia udah pas kayak gini ya tinggal kita kasih pengunci nya aja biar kenceng biar gak oblak nah ini ya jadi kita pasang karet nya disini tadi itu kan maksudnya biar kenceng ya ya itu sih gimana teman-teman aja ya ganjelnya pake apa gimana yang penting dia pas aja disini kalau saya tadi kasih karet ban disini sekarang ini tinggal kita kunci nah dia udah kenceng ya gak lari-lari jadi kalau saya tadi di bagian sini saya kasih karet ban oke nah tinggal kita mikir ini apa filternya kalau pakai yang lama dia langsung bisa ya karena ini ya tinggi ya langsung masuk 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 nih tapi kalau kita beli pakai yang baru dia gak bisa mentok disini kecuali kita pakai selang tambahan aja kesini masukin disitu jadi dia gak kayak gini ya itu tinggal gimana teman-teman ya tapi kalau mau mau lebih aman lagi pakai ini sih dia gak bakal jatuh cuman posisinya ini juga udah agak butek ya dibersihkan juga lumayan kotor tadi nah ini jadi kita putuskan pakai saringan yang lama ya kalau pakai yang baru kalau kita modif takutnya malah takutnya malah lepas sini ya jadi kita putuskan pakai yang lama ini lagi kita bersihkan dulu semaksimal mungkin karena ini posisinya kita lagi di kota terpencil lagi mudik ya jadi mudik lebaran jadi nyari partnya agak susah nanti kita pasang aja yang lama dulu nanti kita pesan online terus kita pasang lagi gak apa-apa kerja dua kali yang penting aman ya oke ini tinggal soket sama selangnya kita pasang untuk soketnya sama ya PNP ya sama Panza sama Kiavisto ini jadi pas banget ya jadi tinggal masukin aja tuh soket sama selang bensinnya nah ini udah kepasang semua selang ya soket saya ulangi lagi disini saya kasih karet ban ya sebenarnya sih saya gak tau nih karet ban ini karet ban dalam motor ini kuat gak sama bensin ya tapi ya terserah teman-teman mau pakai ganjel apa terserah kalau saya pakai karet ban ini udah kenceng tinggal kita pasang ini filternya saya putuskan pakai yang lama dia nanti kita pesan online aja karena nyarinya yang susah nah ini kita pakai filternya yang lama ya oke sekarang tinggal kita pasang ke mobilnya oke kita lanjut pemasangan tapi biar lebih yakin biar gak rembes kita kasih tribun biar gak bawa bensin ketika ngisi secukupnya aja ya kita bisa dikasih juga lah selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau pengambilan gambarnya kurang pas mohon dimaklumi ya susah ini kita tinggal pasang bautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tinggal kita pasang soket oh ini juga harus dibersihin ini kita bersihkan dulu ya nanti kita kasih lem biar gak biar kedap lagi oke sudah kita bersihkan dan kita kasih sealant sedikit ya biar sedikit agak kedap tinggal kita pasang ya selamat menikmati oke ya pemasangan sudah selesai ini ya tuh ini sengaja kita kasih ini dulu biar sealantnya merekat ya sekarang kita coba sekarang kita coba test starter oke ya mesin nyala normal coba digas gas sedikit coba digas gas sedikit ini sudah dibawa jalan ini sudah dibawa jalan kebetulan malam hari sudah dibawa muter-muter jalan sudah beberapa kilo lumayan jauh hasilnya oke jadi setelah pergantian full pump tidak ada kendala lagi seperti sebelumnya sebelumnya itu kalau dibawa jalan berapa kilo dia berebut terus mati tapi sekarang alhamdulillah sudah normal ya jadi kalau memang kebetulan teman-teman penyakitnya sama mungkin bisa dicoba cek full pump ya oke mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai disini mohon maaf kalau dalam video ada kekeliruan ada kesalahan sekali lagi mohon maaf terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati